ini saya mau share untuk pembuatan kudapan risol mayo ya ini saya siapin untuk kulitnya dulu ini adalah empat butir telur kemudian tepung terigu saya memakai ini tepung terigunya 300 gram kemudian airnya saya nanti kasih air ini 600 ml nanti saya tambahin lagi kemudian ini ini enak pakai airnya 600 mili ya kemudian ini ada susu bubuk kalau ada susu cair boleh nanti mengganti mili dari air saya kasih gula 1 sendok dan garam seperempat sendok teh ini yang halus bahan-bahan halus kita campur jadi satu jadi campur satu jadi satu ya kemudian ini telurnya kita kocok-kocok lepas kalau mengocok telur boleh pakai gatu kalau punya wii kocokan kecil itu juga boleh kocok lepas aja gini ya udah ini siapa siap untuk pembuatan kulitnya dulu ya kita masukkan ke dalam tepung terigu telur harus dikocok sendiri ya terpisah supaya nanti tidak repot disininya ini pakai dua gini ya saya selalunya gini udah nanti setelah cair eh tercampur semuanya baru kita masukkan airnya dalam pembuatan kulitnya dalam pembuatan kulit risol itu harus ada susu supaya tidak pecah kulitnya ini kita masukkan airnya itu satu cangkir itu 200 mili nanti saya tambahin lagi sehingga total menjadi 600 mili jadi kalau misalkan memakai susu cair misalkan susu cairnya yang UHT itu 100 mili ya udah tinggal dikurangin aja nanti setelah ini tercampur semuanya kita istirahatkan dulu setengah jam ya supaya apa terjadi terjadi bukan fermentasi terjadi percampuran yang menyatu antara tepung dan bahan-bahan lainnya ya diistirahatkan oke teman ini sudah diistirahatkan 30 menit sekarang kita mau buat kulit ya ini tadi sudah saya saya tambah tiga cair satu sendok kita cairkan terus kita campur di sini satu sendok sayur ya cukup ini biarkan setelah ada gelembung naik dikit-dikit itu artinya sudah mateng ini yang tadi sudah mateng ya jadi satu tumpuk 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 terus nanti jadinya satu tumpuk nggak apa-apa dia nggak akan lengket karena kan sudah ada metega cairnya tadi tuh yang sudah saya campur di adonan ya jadi ini nanti setelah dingin baru kita bungkusin satu-satu abis itu kita panir ya nah ini nanti ini kita bantu dengan agak di beginikan kan kalau sudah sudah agak mateng tuh di gini kan sudah bisa itu kita lakukan satu kali ini kan sudah ada gelembung-lembung tuh itu artinya menandakan dia sudah mateng ya kita tinggal nanti kita tinggal apa namanya balik di piring ini gini gampang ini kalau kurang rapi kita rapikan satu gini nggak apa-apa jadi ditumpuk-tumpuk terus nanti setelah dingin kita pakai juga nggak akan lengket ini ya seperti ini satu sendok sayur kita masukkan memang harus panas ya ininya ya supaya bisa berbentuk bagus berbunyi ces gitu bawang bombay yang sudah saya iris halus kemudian ini daging asapnya juga saya iris halus tapi harus ditumis ya ini saya tumis dulu bawang bombaynya kita tumis sampai harum lalu baru nanti kita masukkan kemudian kita masukkan tinggal seperti ini kita tumis sampai harum lalu baru nanti kita masukkan jangan lalu baru nanti kita masukkan sampai harum lalu baru nanti kita masukkan kalau risol mayo itu isinya lebih mudah jadi tidak perlu ada sayur jadi hanya yang mayo mayonaise kemudian daging asap keju nah ini sampai layu setelah layu kita masukkan daging asapnya kita masukkan daging asapnya kita tumis bentar aja ini saya sudah mau menggulungin risolnya risol mayo ini tadi sudah jadi ya jadinya tuh banyak sekali ya berlapis-lapis dan ini tidak lengket ya sehingga tinggal diambilin satu-satu ini saya mau gulung ini yang tadi sudah saya tumis Oh ya ini keju nya saya parut nanti untuk campurkan ini saya aduk terigu ya terigu 222 sendok sama tiga sendok tepung crispy ini untuk pencelupnya kemudian nanti kita pantur ya kita kasih air tuh ke encerannya seperti ini cair sekali ya karena penggantinya telur ini nanti kita gulung satu satu persatu Hai ini tidak lengket tuh ya tuh melengket bagus kita kasih ini mayonaise nya ini nanti pencelupnya kita ratakan Karena mayona juga Jangan terlalu banyak ya Takutnya nanti pecah Waktu digoreng Terus kita kasih keju Atasnya Digulung satu-satu Cara penggulungan Seperti membuat amplop Gini Terus dilipat lagi Kesini Jangan terlalu padat Kalau terlalu padat nanti Sobek Kita buat lagi ya Nanti ini kita selesaikan semuanya Kalau Kulit dikasih Susu Bagus sekali ya Sehingga tidak Pecah dia Kemudian kasih mayona Terima kasih Terima kasih Sudah teman Ini sudah siap Selesai semuanya Ini siap untuk dipanir Kita ambil satu Kita taruh di pencelupnya Kemudian langsung Kita taruh di tepung panir Satu-satu Karena memang ada satu-satu ya Cantik Tan kita Tangan kita Tidak boleh basah Kalau basah Nanti lengket semuanya Kita susun Semuanya kita Celupkan Ini pencelup ini bisa Biasanya dari Telur Ini saya ganti Pake tepung ya Supaya lebih crispy Nanti hasilnya crispy sekali Cantik-cantik ya Riso mayonya sudah Jadi Sudah saya pekukan Ini memang Untuk persiapan Anak-anak sekolah ya Tuh ya Sehingga tidak repot Kita menyajikannya Ya Kita Ini Apinya sudah Saya nyalakan Kita goreng pelan Mudah kan Tuh Cantik Jadi Kalau Makanan beku ini Kita Pake apinya Tersil aja Ya Jangan besar Apinya nanti Langsung besok Tiga 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 Enak sekali Teman Ya Silahkan Dicoba Kuning Ya Silahkan Dicoba Pasti tidak Mengecewakan Enak sekali Ini Ya Silahkan Ikuti terus Channelku Supaya Tiga 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 Terima kasih.